Jika melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membagi kedua ruas dengan 2. Sehingga pertidaksamaan yang kita punya akan menjadi sin dari 2x ditambah 30 derajat kurang dari 1 per 2 akar 3. Lalu kita tahu bahwa nilai dari sin 60 derajat adalah 1 per 2 akar 3. Sehingga kita bisa substitusikan 1 per 2 akar 3 disini dengan sin 60 derajat. Sehingga pertidaksamaan yang kita punya akan menjadi sin dari 2x ditambah 30 derajat lebih kecil dari sin 60 derajat. Selanjutnya kita akan mencari nilai x agar sin dari 2x ditambah 30 derajat sama dengan sin 60 derajat. Untuk itu kita akan gunakan rumus yaitu jika kita tahu sin x sama dengan sin alfa maka penyelesaiannya ada 2 yaitu yang pertama x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Dan yang kedua adalah x sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah dengan k dikali 360 derajat dengan k merupakan suatu bilangan bulat sebarang. Sehingga jika kita punya sin 2x ditambah 30 derajat sama dengan sin 60 derajat maka kita akan gunakan 60 derajat disini sebagai alfa sehingga nilai dari alfa adalah 60 derajat. Lalu disini ada syarat bahwa nilai x harus lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Sehingga untuk penyelesaian yang pertama yaitu 2x ditambah 30 derajat akan sama dengan 60 derajat ditambah dengan k dikali 360 derajat. Lalu kita akan minahkan plus 30 derajat ke ruas sebelah kanan sehingga akan menjadi 2x sama dengan 30 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Lalu jika kita membagi kedua ruas dengan 2 maka x akan sama dengan 15 derajat ditambah dengan k dikali 180 derajat. Lalu kita akan mencoba masukkan nilai dari k. Jika nilai k lebih kecil dari 0 maka nilai dari x akan bernilai negatif atau lebih kecil dari 0 derajat sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ada. Lalu jika nilai k sama dengan 0 maka nilai x akan sama dengan 15 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat atau 0 derajat sehingga x akan sama dengan 15 derajat. X sama dengan 15 derajat memenuhi persyaratan yang ada. Lalu jika nilai k lebih besar dari 0 maka nilai x akan lebih besar dari 180 derajat sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ada. Jadi untuk penyelesaian yang pertama kita dapatkan nilai x yaitu 15 derajat. Lalu untuk penyelesaian yang kedua yaitu 2x ditambah 30 derajat harus sama dengan 180 derajat dikurangi dengan alpha yaitu 60 derajat ditambah dengan k dikali 360 derajat. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 2x ditambah 30 derajat sama dengan 120 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Atau jika kita pindahkan plus 30 derajat ke ruas belakangan maka akan menjadi 2x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Lalu kita akan membagi kedua ruas dengan 2 sehingga x akan sama dengan 45 derajat ditambah dengan k dikali 180 derajat. Lalu kita akan coba masukkan nilai k. Untuk nilai k yang lebih kecil dari 0 maka nilai x akan bernilai negatif atau lebih kecil dari 0 derajat sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ada. Lalu jika nilai k sama dengan 0 maka nilai x akan sama dengan 45 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat atau 0 derajat sehingga x akan sama dengan 45 derajat. Nilai x sama dengan 45 derajat memenuhi persyaratan yang ada. Lalu jika nilai k lebih besar dari 0 maka nilai x akan lebih besar dari 180 derajat sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ada. Jadi untuk penyelesaian yang kedua nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 45 derajat. Kita akan lanjutkan pada halaman berikutnya. Pada halaman sebelumnya kita sudah dapatkan nilai x yang memenuhi persamaan sin 2x ditambah 30 derajat sama dengan sin 60 derajat. Nilai dari x-nya adalah 15 derajat dan 45 derajat. Lalu kita akan gambarkan pada sebuah garis bilangan. Pada titik di sebelah kiri ada titik 15 derajat. Lalu di titik sebelah kanan ada titik 45 derajat. Lalu kita akan nambahkan batasnya yaitu 180 derajat dan 0 derajat. Titik 0 derajat menggunakan bulatan penuh karena tanda pertidak samaannya di sini adalah kurang dari sama dengan. Lalu titik 180 derajat menggunakan bulatan kosong karena tanda pertidak samaannya adalah lebih kecil dari. Lalu titik 15 derajat dan titik 45 derajat juga menggunakan bulatan kosong karena tanda pertidak samaannya adalah lebih kecil dari. Selanjutnya kita akan melakukan uji titik. Kita akan gunakan titik x sama dengan 30 derajat. Lalu kita akan substitusikan x sama dengan 30 derajat ke pertidak samaan awal yaitu 2 sin 2x ditambah 30 derajat lebih kecil dari akar 3. Jika kita substitusikan maka 2 sin dari 2x atau 2 dikali 30 derajat ditambah dengan 30 derajat. Maka hasilnya akan sama dengan 2 sin dari 60 derajat ditambah 30 derajat atau 90 derajat. Sehingga hasilnya akan sama dengan 2 dikali sin 90 derajat yaitu 1. Lalu karena sin 90 derajat adalah 1 maka hasilnya adalah 2 dikali 1 atau 2. Lalu karena 2 nilainya lebih besar dari akar 3 maka daerah yang memuat titik x sama dengan 30 derajat kita akan berikan tanda lebih besar dari. Selanjutnya kita akan menguji dengan menggunakan titik x sama dengan 90 derajat. Maka 2 sin dari 2 dikali 90 derajat ditambah dengan 30 derajat akan sama dengan 2 dikalikan sin dari 180 derajat ditambah 30 derajat. Atau akan sama dengan 2 dikalikan minus sin 30 derajat atau hasilnya akan sama dengan 2 dikalikan minus 1 per 2 atau hasilnya akan sama dengan minus 1. Minus 1 nilainya lebih kecil dari akar 3 sehingga daerah yang memuat titik x sama dengan 90 derajat akan kita berikan tanda lebih kecil dari. Yang terakhir kita akan gunakan titik x sama dengan 0 derajat. Walaupun 0 adalah salah satu titik pada garis bilangannya kita bisa gunakan titik x sama dengan 0 sebagai titik uji karena 0 hanyalah sebagai batas. Jika kita masukkan maka 2 sin dari 2 dikalikan 0 derajat ditambah 30 derajat maka akan sama dengan 2 sin 30 derajat. Atau sama dengan 2 dikalikan 1 per 2 atau hasilnya adalah 1. Karena satu nilainya lebih kecil dari akar 3 maka kita akan berikan tanda lebih kecil dari. Sehingga daerah yang memuat titik 0 derajat akan kita berikan tanda kurang dari. Lalu yang terakhir karena yang diminta pada soal adalah yang lebih kecil dari maka kita akan memilih daerah yang memiliki tanda lebih kecil dari. Sehingga bisa kita tuliskan disini daerah penyelesaiannya yaitu x lebih besar sama dengan 0 derajat dan x lebih kecil dari 0 derajat. Atau x lebih besar dari 45 derajat dan x lebih kecil dari 180 derajat. Sehingga jika pada pilihan D kita mengubah tanda yang ada disini menjadi tanda lebih kecil sama dengan. Maka pilihan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.